Tim Densus 88 anti-teror menangkap 3 orang terduga teroris di Surabaya. Pasca penangkapan, tim Densus 88 langsung lakukan penggeledahan di 3 rumah terduga teroris. Hasilnya, ditemukan sejumlah senjata rakitan, bahan peledak, dan bom siap ledak beserta detonatornya. Rampu siang, tim Densus 88 bersama Gegana Brimopolda Jatim menggeledah 3 rumah terduga teroris di Surabaya. Penggeledahan pertama dilakukan di rumah milik terduga teroris PHP yang ada di Jalan Lebak Timur 3D Surabaya. Hasilnya, petugas temukan senjata rakitan, bahan peledak, dan 3 buah bom siap ledak beserta detonatornya. Ya selain terduga, tersangka itu ya juga bom, sama bahan-bahannya, senjata api panjang, pendek, ada senpinya itu yang panjang 2, yang pendek 1, yang tajam itu, sama peluru, tajam, sama apa tadi itu, sangkur, ada sangkur tadi itu. Terus beberapa itu, apa itu, HP, yang untuk komunikasi, bukan untuk komunikasi, yang bisa untuk memicu. Di hari yang sama, tim Densus juga menggeledah rumah terduga teroris lainnya, yakni FN di Jalan Lebak Agung 3, Surabaya. Dari penggeledahan tersebut, ditemukan botol berisi cairan kimia dan sebuah pisau sangkur. Penggeledahan dilakukan setelah sebelumnya, tim Densus 88 menangkap 3 terduga teroris di Surabaya, yakni PHP, FN, dan BRN. Terduga, terus ini tersangkannya ada tiga, kemudian setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan beberapa barang bukti, ada senbi ya, senbi rakitan, pendek dan panjang, dan ada bom yang siap pakai, dan sementara seni sedang didalami oleh penggeledahan. Itu ada yang pertama PHP, kemudian FN, dan satu lagi ada BRN. Jendangannya di mana sana? Jendangannya di mana sana lokasinya? Ada di rumahnya. Jaringannya ada? Nanti untuk pendalamannya sedang jalan milik penyidik, dan nanti cari Mabas Bari yang memberikan penjelasan lebih lain. Dan itu bom yang kategori eksposif atau eksposif? Sedang dicek sama. Hingga Rabu Sore, rumah milik orang tua terduga teroris, yang digunakan sebagai tempat penyimpanan senjata dan bom, masih dipasang polis len. Dan dijaga ketat oleh petugas kepolisian. Yudha Wadana, Juli Susanto, melaporkan untuk NET.